Rusia kembali memainkan kartunya dengan mengurangi pasokan gas ke Eropa hingga tersisa 20% atau setara 33 juta meter kubik dari kapasitas semula. Hal ini dilakukan Rusia di tengah upaya kawasan itu memenuhi cadangan gas jelang musim dingin. Rusia berdali pengurangan pasokan itu karena adanya pemeliharaan mesin. Perusahaan gas Rusia Gazprom menyebut akan mengurangi pengiriman gas harian ke Eropa melalui pipa Nord Stream mulai Rabu 27 Juli 2022. Gazprom beralasan pengurangan pasokan terpaksa dilakukan karena mereka akan menghentikan operasi satu dari dua turbin yang digunakan karena pemeliharaan mesin. Menteri Perekonomian dan Lingkungan Hidup Jerman Robert Habeck menyebut tindakan Gazprom adalah bagian dari permainan yang sangat tidak terhormat yang dilakukan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Diketahui negara-negara Eropa terutama Jerman jadi konsumen utama gas Rusia. Selain untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, gas menjadi bagian dari rencana jangka menengah Jerman dan negara-negara Eropa Barat untuk beralih dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Akan tetapi penjatahan pasokan gas ke Eropa telah membuat harga energi di seluruh dunia melonjak drastis. Hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan energi-energi negara Eropa jelang musim dingin setidaknya sebesar 80% dari kebutuhan. Peningkatan permintaan mengakibatkan harga energi meningkat tajam dan memicu inflasi serta berujung pada tertekannya daya beli masyarakat.